Hai guys selamat datang di channel bagi kode tempat berbaginya kode di tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial webview kita dimana kita akan masuk ke bagian download jadi aplikasinya nanti seperti ini Oke ini kenapa mati kayak gini coba di back Oke kita kita membuat aplikasinya seperti ini kalian bisa ikutin tutorial ini dari awal sampai akhir nanti kalian bisa membuat aplikasi seperti ini saya menggunakan url-nya dafon download phone untuk mencoba testing downloadnya jalan atau enggak ada di sini kalian bisa lihat ada tombol download jadi kalau kita klik klik download nah nanti filenya akan ke download dan masuk ke folder download ini ya ini ada dua bagaimana cara membuatnya silahkan kalian ikutin tutorial ini dan kita akan menambahkan sedikit kodingan yang pertama ada read external search wuih bahasa Inggris gila ini adalah information untuk membuat file atau menulis file di di apa ya di tempat penyimpanan handphone kita kemudian setelah menambahkan ini kalian hanya perlu menambahkan kodingan ah ini saja jadi kita menggunakan download dari bawaan si webview itu sendiri nah disini kalian bisa lihat set on kliknya set download listener kemudian di dalamnya kita gunakan on download star ini beberapa parameternya nah kalian bisa pause video ini untuk melihat kodingannya atau kalian bisa juga mencari kodingannya di stack overflow nanti url-nya saya cantumin nah disini nama filenya akan sesuai dengan file yang kita download dari linknya jadi nggak ada rename di download kita ini oke demikianlah tutorial ini jangan lupa kalian save dan run kalau udah selesai untuk mencoba aplikasi ini nanti jadinya seperti ini kalian hanya perlu juga mengganti url-nya di bagian main activity kemudian di atas nah disini kita menggunakan link davon jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar see you guys bye bye